Lampu Fluorescent Lampu Fluorescent, yang dikenal juga sebagai lampu neon, telah menjadi simbol pencahayaan efisien sejak awal abad ke-20. Dengan kemampuannya menghasilkan cahaya yang lebih terang dan hemat energi dibanding boh lampijal, lampu neon mulai mendominasi pasar. Pada masa jayanya, lampu ini digunakan secara luas di berbagai tempat, mulai dari toko, pabrik, hingga kantor berkat daya tahan dan biaya operasional yang rendah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, lampu LED mulai menggeser popularitas lampu neon. Lampu LED menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi, umur yang lebih panjang, dan pilihan desain yang lebih fleksibel. Selain itu, LED tidak memerlukan waktu pemanasan seperti lampu neon, dan bebas dari bahan berbahaya seperti merkuri. Cara kerja lampu fluorescen dengan mengubah fosfor dari sinal ultraviolet menjadi cahaya yang bisa kita lihat. Ketika lampu dinyalakan, listrik mengalir melalui gas di dalam tabung, dan membuat merkuri di dalamnya menghasilkan sinar ultraviolet. Fosfor yang dilapiskan di bagian dalam tabung menyerap sinar ultraviolet ini. Setelah fosfor menyerap sinar ultraviolet, fosfor mengubahnya menjadi cahaya tampak. Hal ini terjadi karena partikel fosfor terangsang oleh sinar ultraviolet, lalu melepaskan energi dalam bentuk cahaya, yang bisa kita lihat. Hasilnya, tabung fluorescen memancarkan cahaya yang menerangi ruangan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk bernostalgia dan melihat tahapan proses pembuatan lampu fluorescen di pabrik modern. Terima kasih telah menonton! Proses pembuatan lampu fluorescen dimulai dengan membersihkan tabung kaca dengan air hangat untuk menghilangkan kotoran. Sementara itu, tabung kaca dengan diameter yang lebih kecil, yang akan digunakan sebagai glass stem atau dudukan katoda, akan dibentuk secara khusus menggunakan mesin sharper. Tabung kecil ini akan dipanaskan selama 30 detik dengan barisan semburan api. Lalu dengan cepat, tabung dibentuk menggunakan cetakan. Mesin otomatis ini dapat membentuk 14 tabung per menit. Di sisi lain produksi, tabung lampu yang sudah dibersihkan ini akan dimasukkan ke ruang pelapisan, di mana lapisan tipis fosfor diaplikasikan pada permukaan bagian dalam kaca. Fosfor inilah yang akan menghasilkan cahaya dengan mengubah foton ultraviolet yang dihasilkan oleh ionisasi merkuri. Selanjutnya, fosfor yang berlebihan dihilangkan dari ujung tabung untuk mempermudah penyegelan. Proses selanjutnya bergerak ke komponen listrik. Dudukan katoda dibuat di mesin automount. Di sini mereka membuat kawat yang akan mengalirkan arus dari dudukan. Kawat tersebut dibentuk dan dipanaskan untuk persiapan tahapan berikutnya. Proses ini sangat penting untuk memperhatikan lapisan katoda tidak menyebar ke pin. Berikutnya, filament dimasukkan ke dalam dudukan. Cairan putih yang kalian lihat ini adalah zat memancar yang memainkan peran penting. Ketika filament dipanaskan oleh listrik, zat ini memancarkan elektron yang berperan dalam menghasilkan cahaya. Zat memancar ini berbentuk cairan. Proses selanjutnya, dudukan kawat ini akan dipindahkan dari mesin automount ke mesin penyegel. Pada tahapan ini, dudukan kawat dan tabung kaca digabungkan. Penyegelan dilakukan pada suhu yang sangat tinggi, sebelum akhirnya tabung masuk ke proses yang sangat penting, yaitu pengisian gas. Penyegelan dilakukan pada suhu yang sangat penting. Pada tahapan proses ini, tabung yang sudah disegel akan dikosongkan dari udara dan diisi dengan gas. Mesin ini juga melakukan dekarbonisasi tabung dan memasukkan tetesan kecil merkuri yang penting untuk menghasilkan cahaya. Proses masuknya tetesan merkuri ini ditandai keluarnya cahaya pada setiap ujung dudukan. Setelah tetesan merkuri kecil tersebut disuntikan ke dalam tabung, lampu fluoresce hampir selesai. Tetapi masih ada satu langkah terakhir. Pada tahapan akhir pembuatan lampu fluoresce, mesin akan memposisikan kawat untuk pemasangan tutup tabung yang akan membentuk kontak listrik. Tutup tabung dipasang pada posisinya sebagai persiapan penyegelan. Tutup harus dipasang dengan kuat dan kedap air untuk menghilangkan resiko kebocoran. Akhirnya mesin penutup menutup tutup tabung secara permanen, dan proses perjalanan pembuatan lampu neon selesai. Barisan lampu fluoresce ini akhirnya akan melewati mesin pengujian, yang akan menyalakan lampu pada roda pengujian besar untuk memverifikasi kualitas dan kinerjanya. Setelah inspeksi teliti selesai, lampu fluoresce dibawa ke departemen pengemasan. Mesin robotik menangani lampu dan memasukkan ke dalam kemasan karton. Berikutnya lampu akan dikemas dalam bok karton besar yang berisi 20 lampu per karton. Dan kini lampu fluoresce siap untuk didistribusikan ke para konsumen.